Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya lagi Bu Jaya Vlog Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya Hai apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan juga diberikan kelancaran dan kemudahan dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul ya Amin Baik teman-teman sebelum ke topik pembahasan Nah ikutin aku dulu ya untuk unboxing paketan saya untuk kali ini Untuk paketan kali ini saya unboxing kipas angin dinding ya teman-teman dan kipas angin dinding ini nanti ditaruh di kamar anak saya Kebetulan kipas angin ini saya dapat harga promo ya teman-teman dan ini harganya itu di bawah Rp150.000 Tentunya kualitasnya juga agak kaleng-kaleng ya Buat teman-teman yang mau samaan Sudah saya siapkan untuk link kipas anginnya itu di kolom deskripsi Teman-teman bisa cek disitu Sesuai dengan request untuk video kali ini Saya akan share Cara jualan di grapefruit yang bikin kebanjiran orderannya Perkembangan industri kuliner kini itu cukup pesat dengan adanya platform Pesan antar makanan secara online ya teman-teman Nah seperti grapefruit contohnya Nah melihat fenomena ini Penting bagi setiap pemilik restoran Memahami bagaimana cara berjualan di grapefruit Agar penghasilannya itu optimal ya teman-teman Nah grapefruit menyediakan berbagai promo dan diskon menarik Yang dapat membantu para pemilik toko atau resto Untuk memanjakan pelanggannya Dan hal tersebut Bisa teman-teman manfaatkan sebagai salah satu Untuk menarik lebih banyak pelanggan Dan meningkatkan penjualan restoran teman-teman Atau warung teman-teman Nah yuk kita sharing Cara berjualan di grapefruit agar banjir orderan ya teman-teman Nah grapefruit memang dapat memudahkan teman-teman Dalam menjual produk makanan Namun teman-teman pun perlu Strategi ya yang baik Agar penjualan kita yang di grapefruit itu bisa maksimal Pertama Mainkan kata kunci pada nama restoran atau warung teman-teman ya Hal pertama yang perlu dilakukan adalah Memasukkan kata kunci Dalam nama warung atau restoran teman-teman Nah meski terkesan sederhana Namun hal ini sering kali luput ya Dari perhatian penjual Nah sebagai contoh Misalnya di usaha saya sendiri ya teman-teman Jadi saya kan memiliki usaha Pisang keju dengan nama bucahio gitu ya Nah dalam mencantumkan nama di grapefruit Jangan hanya sekedar bucahio aja Tapi lengkapi dengan pisang keju bucahio Nah dengan memasukkan kata kunci pisang keju Dalam nama restoran Maka restoran teman-teman akan muncul Pada pencarian grapefruit ya teman-teman Saat user mengetik kata pisang keju gitu Nah ini video pada saat ini itu Saya ambilnya itu di malam hari ya Ketika saya itu berdua keluar Sama paksu Buat healing tipis-tipis gitu ya Jadi saya coba kuliner Dekat rumah saya gitu Murah banget ya teman-teman Ini nasi bebeknya itu cuman 10 ribuan aja Lumayan ya buat moodbuster gitu ya Nah lanjut ke pembahasan Yang kedua Pastikan nama produk dan deskripsinya itu jelas Nah setelah menentukan nama restoran dengan memasukkan kata kunci Nah teman-teman pun harus memastikan bahwa Nama produk dan deskripsi yang dijual sudah dibuat secara jelas Misalnya ketika teman-teman memasukkan satu menu Tuliskan dalam deskripsi apa aja yang termasuk dalam menu tersebut ya Nah jika perlu buat semenarik mungkin Ketiga tampilkan visual produk yang menarik ya teman-teman Cara berjualan di grapefruit yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah Pemilihan visual atau gambar produk ya Gambar produk terkadang menjadi pengaruh besar pada keputusan pelanggan Jadi sebaiknya teman-teman menyertakan gambar yang semenarik mungkin Dan pastikan real picture ya Dan yang keempat Masukkan produk pada kategori menu yang tepat Nah dalam cara berjualan di grapefruit adalah mengatur posisi menu di kategori yang tepat ya teman-teman Apabila teman-teman menjual berbagai jenis makanan Mulai dari makanan berat, capilan, hingga minuman Maka buatlah kategori agar pelanggan tidak sulit menemukan produk yang diinginkan Yang kelima Barikan pelayanan extra Pelayanan extra dapat juga menjadi faktor penentu yang akan membedakan bisnis kuliner teman-teman dari kompetitor Di dunia usaha atau bisnis kecil atau besar Detail dalam pelayanan bisa meninggalkan kesan mendalam bagi pelanggan Misalnya nih menyertakan pesan terima kasih memberikan tambahan saus atau bumbu Atau bahkan menyertakan makanan kecil sebagai bonus Ini bukan hanya tentang nilai tambah tetapi juga tentang menunjukkan bahwa Anda peduli Saat pelanggan merasa dihargai dan diperhatikan Besar kemungkinan mereka akan kembali dan bahkan merekomendasikan teman-teman kepada orang lain Walaupun tampak sederhana pelayanan extra ini bisa memberikan dampak jangka panjang bagi reputasi dan kesuksesan usaha teman-teman Kenam aktifkan promo dan diskon Kreput menyediakan pengaturan promo untuk pelanggan Nah hal ini yang seringkali dimanfaatkan para pemilik restoran guna meningkatkan penjualannya Jangan takut rugi ada banyak strategi yang bisa teman-teman gunakan agar tetap bisa memberikan promo kepada pelanggan Namun tetap untung ya Tanpa adanya diskon maupun promo sebagian besar pelanggan pasti akan berpikir ulang untuk membeli makanan di restoran teman-teman Nah berikut tutorialnya untuk membuat diskon promo Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Grab Merchant Kemudian muncul tampilan seperti ini Kemudian kita bisa klik di sebelah sini Promosi Masukkan pin teman-teman Kemudian muncul tampilan seperti ini Nah disini itu ada banyak ya teman-teman Disini itu juga ada rekomendasi promo dari Grab Merchant Kita buka aja ya tampilkan semuanya Nah disini itu ada beberapa pilihan rekomendasi promo dari Grab Merchant ya teman-teman Nah kan banyak banget ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Baik kita cek yang di sebelah sini ya teman-teman Disini itu ada keterangan Resto prioritas Surabaya Nah disini juga ada detail tanggal mulainya Kemudian durasi minim komisi dimulai dari 31% ya teman-teman Biaya dikenakan pada pesanan yang menggunakan kode promo Baca sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya teman-teman Nah apabila teman-teman ingin bergabung Teman-teman bisa centang di sebelah sini ya teman-teman Nah ini saya coba ini saya lewati dulu aja ya teman-teman Saya mau cek untuk promo lainnya Kita back kemudian kita bisa Klik yang diskon kilat gajian Juli ini ya Ketentuan promo diskon 40% maksimal 30-35% Untuk minim pembelian 50-55% ya Bagi semua pelanggan Nah teman-teman disini itu Baca detail ya teman-teman secara detail secara jelas Agar kita juga tidak boncos ya teman-teman Disini juga ada durasinya untuk tanggal mulai dan tanggal selesainya ya teman-teman Nah apabila teman-teman ingin mengikuti promo ini Teman-teman bisa centang di sebelah sini Saya baca dulu untuk ketentuannya Ketentuan promo diskon 40% maksimal 30-35% Untuk minim pembelian 50-55% Bagi semua pelanggan Diskon tambahan 10% maksimal 10% Untuk minim pembelian 50-55% Bagi pelanggan Perlangganan grab unlimited Merchant akan mendanai promo 60% Kuota promo terbatas Merchant mendanai promo 60% ya teman-teman Jadi ini kita akan mendanai promonya itu 60% Nah 40% nya itu si grabnya ya Saya coba ikut ya teman-teman Klik gabung di sebelah sini Nah kemudian disini ada keterangan Rekomendasi promosi anda akan ditayangkan tanggal 27 Juli Nah bagus sekali anda sudah bergabung dengan diskon kilat gajian Juli Disini saya akan tutorialkan cara untuk membuat promosi sendiri ya Kita klik tampilkan semua Disini juga ada beberapa pilihan untuk kita itu membuat promo sendiri ya Bukan dari rekomendasi promo dari grab Biasanya saya itu ikut promo yang diskon item ini ya teman-teman Kita klik Nah ini saya akan pilih menu yang akan saya buatkan promo sendiri ya teman-teman Nah ini saya centang di sebelah sini Nah gini ya teman-teman Nah kemudian Saya coba cek lagi Disini gak ada Nah klik berikut Kemudian disini itu ada dua pilihan juga Disini itu besarnya diskon Bisa ada pilihan persentase Ada pilihan jumlah tetap ya teman-teman Nah apabila yang persentase teman-teman bisa tentukan Bisa pilih untuk besar diskonnya ya Ada 10%, 15%, 20%, 25% Disini saya biasanya pakai jumlah tetap ya teman-teman Nah disini itu saya pilih untuk jumlah diskonnya Disini saya pilih 2000 aja Kemudian klik berikut Tetapkan tanggal selesainya ya Ini sifatnya opsional Nah kalau saya biasanya saya setting sampai akhir tahun Nah biar gak bolok-balik gitu ya teman-teman Jadi sekalian aja Seperti ini Nah saya seperti ini biasanya Kemudian klik konfirmasi Scroll ke bawah Nah kalau sudah teman-teman bisa klik berikut Kemudian disini itu teman-teman bisa baca Secara detail, secara jelas ya teman-teman Kemudian kalau sudah klik buat promo Disini itu promonya aktif ya teman-teman Sekali lagi disini itu untuk pilihan Beberapa promo yang direkomendasikan oleh Grab Nah ini teman-teman bisa pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya Jadi apabila teman-teman itu memang oke Atau mau ikut promonya Nah teman-teman tinggal ikut gabung aja ya Nah apabila tidak Nah teman-teman bisa lebatkan aja Note aja apabila teman-teman mengikuti promo dari rekomendasi Grab ini Teman-teman itu harus dipikirkan lagi ya teman-teman Jadi biar tidak ponce saja Sekian info dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru See you next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh